Hai Sobat Yorg, saya Aubin Toro, hari ini saya kedatangan tamu spesial, dia adalah sosok yang luar biasa, anak ketiga dari Bapak Aubin Toro. Mari kita bincang-bincang dengan Imelda, Francisca. Hai Imel. Hai Bapak Aubin Toro. Kok ketawa sih? Apa kabar? Baik, baik. Enak sih kita ngobrol apa ya Imel? Terserah, kamu mau ngomong apa? Mau ngobrol apa? Bagaimana kalau kita ngobrol tentang Miss Indonesia? Boleh. Oke, sekarang ceritanya gimana sih? Nanti kok bisa kepikiran sampai Imel memberanikan diri untuk ikut di ajang Miss Indonesia. Oke. Mungkin sebelum masuk ke apa saya cerita ajang Miss Indonesia, orang pengen tahu kali ya? Saya ini tadi anak ke? Tiga. Ketiga. Dari Pak Aubin Toro. Oh gitu. Pak Aubin Toro itu siapa sih? Bapak lo. Ya, abis dulu ya kan ikut Miss Indonesia sudah pasti saya mikir bahwa ya pengen cari pengalaman sih. Punya Bapak kan keren banget. Udah jadi pengusaha. Apalagi waktu jamannya saya lulus kuliah bisa dibilang Olympic itu kan secara market cukup dominan lah di Indonesia bisa dibilang furniture knockdown yang merajai pasar market Indonesia secara bisa sampai 70%-an kali ya waktu itu. Keren kan bokap lo. Keren banget. Makanya anaknya juga keren. Gak cuman saya berpikir, jujur ya, saya tuh kayaknya tidak mau berada di bayang-bayangnya papa. Oh ya? Iya. Saya pengen punya prestasi nama sendiri. Jadi gak kayak misalnya orang lulus kuliah, ah anak orang kaya yang langsung masuk ke perusahaan tapi gak punya prestasinya diri sendiri. Itu yang jadi sebenarnya pemikiran saya di awal kenapa saya mau keluar dari jalur masuk ke bisnis keluarga. Nah inilah zaman sekarang anak-anak muda ya begitu. Bapaknya udah bikin tol dengan begitu bagus dia gak mau lewat jalan tol. Dia tetap aja mau lewat jalan kampung. Mau milih jalannya sendiri. Emang waktu itu email sendiri apa sih yang dipersiapkan sampai berani masuk ke ajang Miss Indonesia? Apa yang dipersiapkan? Yang dipersiapkan sih ya yang pasti lebih banyak kenyali kali ya. Karena namanya saya waktu itu udah lulus, udah lulus kuliah. Ya istilahnya bekal udah ada lah ya, pendidikan sudah ada. Mungkin nyali lebih kepada public speaking, ikut kompetisi yang ajang secara maksudnya nasional gitu kan. Itu kan kayak live TV. Tapi tadi yang papa ngomong bahwa saya masuk lewat jalan kampung padahal udah ada jalan tol. Itu benar juga sih, benar juga. Nah kan waktu itu papa gak tau, meme juga gak minta izin. Tau-tau langsung pergi daftar, emang gak takut di-cut gitu? Enggak sih, karena waktu itu kan saya berpikir, ya nyoba-nyoba aja. Kalau emang bisa masuk, ya saya pikir sih, saya tuh cukup mengenal papa juga orang yang cukup open-minded ya. Pasti kalau namanya ada kompetisi dan bisa menambah pengalaman, saya pikir ya pasti papa gak bakal nolak. Anyway menang kalah itu nomor dua lah gitu kok. Yang pentingan saya kayaknya udah nyoba gitu. Tadi ngomong lagi ya bicara mengenai kayak jalan kampung, tapi bener loh. Tapi orang tuh kadang kenapa gak mau masuk jalan tol, masuk jalan kampung. Pengen experience-nya, pengen tau susahnya itu kayak apa sih gitu loh. Kalau udah masuk jalan tol kan kayaknya udah serba mudah, pengen mengalami aja gitu. Jadi bukan sombong kan? Lika-likunya. Sombong enggak sih. Lebih tepatnya kayak mencari jati diri juga sebenarnya. Oke. Dengan setelah lewati masa audisi Miss Indonesia, akhirnya jadi pemenang di situ. Kira-kira apa sih perbedaan? Waktu itu nangis kan waktu memang menang. Ya waktu menang sih, betul. Begitu diumumin menang langsung lari ke atas panggung, langsung pelok email. Ya kan? Waktu itu satu malaman. Gak bisa tidur. Jujur aja. Keren kan anaknya? Ya namanya buah jatuh gak akan jauh dari pohonnya. Kalau bisa lebih baik lagi. Kalau bisa lebih baik. Coba memel cerita ke papa. Kira-kira waktu itu apa sih yang dipersiapkan? Padahal kan dukungan dari orang tua, dukungan dari temen gak begitu banyak. Jadi ceritanya gimana sampai bisa jadi pemenang di sana? Bisa tembus gitu ya? Bisa tembus. Persiapannya sih mungkin lebih ke waktu itu sih, lebih ke public speaking ya. Karena waktu itu weakness saya atau kelemahan saya adalah public speaking. Karena kan saya gak punya pengalaman kan di public speaking dalam arti kayak ngomong depan kamera kayak gini gitu. Terus atau kayak bicara depan publik yang gak dikenal. Terus gak pernah ikut kayak ajam kontes abang nonel lah atau apa gitu lah yang kontes-kontes kecantikan gitu. Jadi lebih ke situ. Tapi kalau menurut saya, karena saya punya mentalitas waktu itu kayak nothing to lose. Kayak menang oke, gak menang juga ya gak apa-apa gitu. Karena saya juga kayaknya ya ini pengalaman saya lah gitu. Nah mungkin itu yang membuat saya akhirnya ya relax. Nothing to lose lah. Nothing to lose. Jadi ya mungkin itu juga yang, jadi kayaknya mengikutinya gak terlalu ada beban gitu loh. Nah itu sih. Tapi kalau kayak bicara dukungan, saya tuh memang waktu itu pengennya sih, jujur ya. Pengennya justru gak ada yang tahu bahwa saya ini anaknya Pak Ubintoro. Saya gak pengen ada yang tahu. Karena saya pengen tahu Imelda Francisca ini bisa berdiri di mana sih gitu loh. Di antara orang-orang ini gitu loh. Karena once mereka tahu oh ini anaknya siapa, pasti kan kayaknya beda ya pandangannya. Jadi saya gak ada yang tahu, bahkan waktu saya menang aja, juri sama penyelenggara semua baru mereka tahu, oh kamu tuh anaknya yang punya olimpik gitu. Nah memang saya pengen, mungkin ada sisi idealisnya juga kali ya gitu. Ya wajarlah anak-anak sekarang ya pasti idealisnya tinggi, tapi ya gak ada salahnya juga. Tapi yang jelas Imelda sudah jadi pemenang, Miss Indonesia 2005. Nah setelah menang ini kira-kira terus terjun ke dunia bisnis kira-kira apa? Menang udah, tapi kalau misalnya gak mau tanya Papa, kenapa sih saat itu kok Yuh gak kasih izin sama sekali untuk saya ikut ajang kontes? Seperti itu. Sebetulnya gak kasih izin juga gak terampau lah ya, cuman gak cuek aja gak terampau diperhatikan. Karena waktu itu memang bisnisnya sendiri lagi sibuk, terus dalam hati pikir ah itu mah dia main-main gak bakal menang lah. Dalam hati begitu, yaudah silahkan coba aja paling juga gak agak. Berarti dipandang sebelah mata juga kan? Eh ternyata lu hebat juga. Nah setelah menang, kira-kira manfaat yang didapatkan selama berada di ajang Miss Indonesia, juga mungkin termasuk pengalaman kerja di situ, apa yang didapat? Banyak sih, sebenarnya banyak pengalaman dan juga kayak intangible aset yang saya dapat. Kayak apa sih intangible itu? Kayak networking gitu. Terus juga pengalaman dalam arti saya membangun image saya sebagai seorang individu juga. Istilahnya saya bisa merintis di situ, saya bisa nulis buku, saya bisa jadi presenter, saya bisa jadi MC. Jadi ada satu skill yang saya dapat dan itu bisa juga menghasilkan dan juga istilahnya, waktu itu kan udah gak minta uang juga sama papa. Betul sih, kalau cerita itu iya gak minta uang, tapi biasa shopping juga masih minta dibayarin kok. Enggak, kadang-kadang. Tapi saya tuh kayak merasa mungkin kayak seneng juga ya gitu, kayak lulus kuliah saya bisa membiayai diri sendiri. Terus juga saya dapat skill, saya banyak kenalan sama orang, terus dapat pengalaman kerja. Dan itu menurut saya memperkaya saya dari sisi individu lah gitu. Iya, tapi jujur aja, papa ini kalau lihat memel itu bangga. Wish, kenapa? Sosok yang kelihatannya dipandang sebelah mata sama papa sebelumnya, ternyata mampu memberikan prestasi yang luar biasa. Bahkan sekarang sampai ke dunia bisnis pun, kadang-kadang suka gak percaya bahwa anak gue kok punya kemampuan seperti itu. Nah, mungkin juga memel juga mungkin bisa juga komentar, atau mungkin juga lihat, kira-kira sebagai seorang anak punya bapak kayak begini nih, bagaimana? Saya sih bersyukur ya, saya bersyukur banget sih. Maksudnya, kita kan namanya lahir sama nanti kita meninggalkan itu sebuah takdir yang kita gak pernah bisa kita putusin kan. Itu istilahnya kan udah ditakdirkan sama Tuhan. Kayak saya jadi anaknya Pak Ubintoro kan juga saya gak bisa milih gitu kan. Itu memang udah ditakdirin gitu. Dan tadi bicara dipandang sebelah mata gitu ya. Ya kayak saya masuk ke dunia bisnis, pasti ada juga lah pandangan sebelah mata, ah dia anak orang kaya gitu kan, bisa apa sih gitu. Ah dia dulu dari Miss Indonesia masuk ke dunia properti dan proyek, dia bisa apa sih gitu loh. Tapi justru ya, menurut saya itu tantangan. Tapi saya bisa tahu belajar mengenai tantangan, bagaimana saya bisa menghadapi hidup, itu pasti Mel dapat dari bibitnya itu dari papa. Pasti dari ajaran bagaimana sih kita istilahnya, prinsip-prinsip dasar dalam menaungi hidup gitu. Karena kalau kayak papa ya, mungkin papa kan sibuk banget dulu. Dari memang kecil kan sibuk banget ya. Mungkin banyak ngajarin, banyak waktu juga enggak. Tapi mungkin dari papa cara menghidupi setiap hari yang menjadi contoh. Sebetulnya juga justru ini anak-anak zaman sekarang, kadang-kadang lihat bapaknya sibuk, sehingga dia menyalahkan bapaknya, tidak pernah ada perhatian. Padahal itu adalah satu ilmu yang diajarkan, diteladankan kepada anaknya, supaya kalau namanya bekerja itu harus sibuk. Menyibukkan diri agar hasilnya bisa lebih maksimal. Jadi menyibukkan diri, kurang memperhatikan anak juga tidak sepenuhnya jelek. Itu adalah sebuah contoh yang diberikan kepada anaknya, nih lihat nih bapak lo kerja tuh banding tulang siang malam, lo jadi anak jangan seenaknya gitu lah. Tapi anak sekarang beda generasi beda juga sih pak. Tapi ini kan boleh-boleh saja beda, tapi pada zaman itu email kan hasilnya seperti itu. Cuma pada zaman itu kalau boleh dibilang kan istilahnya kita, papa itu kan dari istilahnya dari benar-benar mulai dari nol. Dibutuhkan memang, papa orangnya punya visi besar. Lihat peluang, ambil. Lihat peluang, ambil. Dan itu yang akhirnya memperbesar. Dan memang dulu kan kita awalnya pas kita masuk ke dunia bisnis kan kita bukan, papa bukan lulusan Amerika, atau lulusan mana yang mungkin sudah ada kayak landasan fondasi untuk pendidikannya kan gitu. Jadi memang secara banting tulang dan itu memang cara satu-satunya yang papa tahu kan untuk bagaimana papa ini bisa mencapai kesuksesan. Dulu sih mungkin memang nggak ngerti ya. Tapi setelah menjalani hidup, ya sekarang makin dewasa mungkin mulai lebih memahami gitu. Tapi ya namanya anak, namanya orang, kayaknya balik lagi ya apapun lingkungan kita, gimana kita ngeresponin sikap orang terhadap kita. Bisa aja memang bilang, oh bapak gue nggak pernah perhatiin gue, gue berarti bisa aja nggak jadi orang sukses. Bisa. Tapi kan itu balik lagi kayaknya sih pilihan kita ya. Makanya, kenapa bisa dapat jadi pemenang sebagai Miss Indonesia? Karena punya pola berpikir yang berbeda dengan orang pada umumnya. Itulah yang membuat you bisa menjadi Miss Indonesia. Nah sekarang kan sudah jadi Miss Indonesia. Udah lama, udah belasan tahun. Ya udah belasan tahun. Nah ke depan kira-kira setelah masuk ke dunia bisnis, kira-kira mau apa lagi? Ya sekarang kan saya cuma ngerasa gini loh. Saya kan tadi ya balik lagi, saya udah dilahirin dari keluarga yang sekarang sudah ada. Saya sekarang mungkin lebih mikirnya bagaimana saya bisa membuahkan hasil dari yang udah ada ini tambah berbual lagi, menjadi lebih baik lagi. Nggak gampang sih, PR-nya banyak sih gitu. Tapi mudah-mudahan dengan kapasitas saya yang terus mau belajar, terus bisa memperbaiki, ini nanti ada hasilnya. Pasti bisa. Pasti bisa. Dibilang susah nggak sih gitu dari kayak dunia media terus masuk ke dunia usaha, susah banget. Itu kayak langit sama bumi beda banget. Cuman justru dari langit sama bumi itu saya justru seneng gitu loh. Senengnya karena kenapa? Saya tuh kayak naik kelas. Naik kelas dalam arti kayak dari sisi pengetahuan, terus dari sisi pengembangan diri saya secara leadership, terus belajar gimana sih jadi pengusaha. karena ya orang tuh pikir kan bapaknya pengusaha, terus anaknya otomatis punya mentalitas atau cara berpikir sebagai pengusaha. Itu enggak loh. Ternyata enggak. Jadi saya sendiri tuh belajar how to think like an entrepreneur gitu loh. Karena mikir jadi kayak entrepreneur sama mikir sama orang pekerja itu beda. Tapi ada satu hal yang bapak agak salut atau mungkin menjadi hal yang harus ditanyakan adalah kalau bapak kan seorang pria. Artinya urusan rumah tangga, urusan anak yang diurusin konsentrasi di bisnis. Betul. Nah kalau email kan boleh katakan seorang wanita. Seorang wanita kan harus ngurusin rumah tangga, ngurusin anak, udah gitu ngurusin suami lagi ya kan yang mungkin kadang-kadang juga pulangnya malam. sibuk apa tidak juga enggak tahu ya kan. Apa benar kerja apa enggak tahu. Itu ngurusin suami kan enggak gampang. Belum lagi ngurusin. Itu yang bercara dari pengalaman ya. Belum enggak harus berhadapan dengan bertua. Belum juga orang agak. Belum juga harus ke kantor. Nah itu kan kerjaannya begitu padat. Kira-kira mungkin meme bisa cerita gimana cara mengatasi ini. Ini enggak habis pikir. Kalau waktu zaman papa sih masih enak ya. Konsentrasi kerja aja. Urusan rumah tangga udah kasih bini aja ngurusin. Tapi kan email berbeda. Udah jadi seorang ibu rumah tangga, ngurusin anak segala macem, masih mesti dateng ke kantor, belum sampai kantor, dimakuin lagi sama pimpinan. Nah kira-kira bagaimana meme menyelesaikan hal ini. Yang pertama satu ya. Selalu Mel tanemin ya dalam setiap hari Mel hidup. Satu tuh Mel bersyukur. Bersyukur Mel masih sehat. Bersyukur sehat itu gimana sih? Ya maksudnya masih bisa beraktifitas. Terus masih bisa dikasih kemampuan juga. Itu satu. Terus kedua, memang mesti jaga memang sikap hati. Jadi semua orang merasa punya tantangan hidup masing-masing. Jadi sikap hati kita yang mesti benar. Apapun tantangannya, itu berarti kayak satu PR yang menjadi tanggungan kita untuk kita selalu pecahkan solusi kalau ada masalah di situ. Terus yang ketiga tadi bicara. Kayak jadi perempuan, harus jadi pengusaha, terus ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin yang lain-lain. Kalau dijadiin beban, bisa jadi beban. Tapi kalau dijadikan sesuatu yang kita syukuri bahwa itu dipercayakan oleh Tuhan untuk kita, itu juga bisa jadi sesuatu hal yang positif. Mungkin itu kayak sikap hati sama cara berpikir kita. Terus yang lain adalah secara praktisnya dalam keseharian, ya mungkin skala prioritas kali ya. Jadi yang harus di tackle hari itu, bisa di tackle, yang nggak bisa, itu saya delegasikan. Jadi biasanya dari 100% persoalan, 20% saya pegang. Kayak topnya, leadernya. misalnya kalau dalam pekerjaan ya, sisanya 80%-nya saya delegasikan untuk setiap leader yang ada di masing-masing divisi untuk bisa mempekerjakan apa yang harus menjadi tanggung jawabnya. Kecuali untuk anak-anak. Kalau untuk anak-anak, saya itu masih belajar terus jadi seorang ibu yang lebih baik. Karena kalau jadi ibu kan nggak bisa didelegasikan. Harus 100%. Kalau didelegasikan ya enak suaminya sih. Pengennya bisa, cuman kan nggak bisa. Tapi ini saya juga masih kayak belajar lagi sih ini. Justru sekarang, namanya kita jadi orang kan terus pengen jadi lebih baik kan gitu ya. Jadi kalau saya kayak jadi ibu gitu, sering sih, aduh harusnya gue jangan begini nih, harusnya gue harus kadang lebih fokus gitu, nggak boleh terlalu sibuk. Jadi justru sekarang saya lebih memilih gitu sih. Apa yang aktivitas saya nggak usah kerjain, saya berani say no. Oh sorry, saya nggak bisa. Jadi karena saya tahu prioritas saya adalah satu, saya harus jadi ibu yang baik buat anak-anak. Bukan berarti saya sekarang udah baik, nggak. Saya masih belajar terus. Terus yang kedua, gimana perusahaan saya berjalan dengan baik gitu. Nah ini kan berarti saya harus menjadi pemimpin yang baik dan mencetak pemimpin yang baik juga di perusahaan supaya mereka bisa meringankan beban saya gitu loh. Jadi mungkin dari sisi leadershipnya sih yang harus terus saya gali gitu loh. Setuju sih ya. Jadi memang untuk mengatasi semua ini tidak jauh berbeda daripada apa yang papa pikirkan. Yang pertama adalah secara fisikalitas kita harus selalu siap. Artinya kita mesti menjaga fisik kita selalu pada kondisi prima. Ya kalau karena kan udah-udah sakit, udah susah. Jadi fisikalitas ini menjadi utama. Yang kedua juga ya, memang benar apa terus menerus email itu mesti belajar, belajar, belajar hal-hal yang baru pengen coba. Nah ini juga boleh katakan secara intelektualitas juga itu dipacu terus supaya otaknya berkembang terus. Nah secara sosialitas email memang sudah bagus ya. Artinya hubungan kesana, hubungan kesini. Tadi di awal juga sudah dibilang bahwa link untuk komunikasi, link untuk bisnis sudah terbuka. Nah satu lagi yang menarik adalah supaya tetap molaritas ini harus dijaga. supaya jangan macam-macam tetap bisa menjadi sebuah ibu rumah tangga yang perfect. Jadi memang moralitas ini menjadi utama juga. Perfect itu susah loh Pak. Sempurna sih susah. Betul, gak usah sempurna banget lah. Kira-kira ada angka sembilan oke lah. Dan yang terakhir adalah memang ya spiritualitas memang luar biasa. Apakah itu secara rohani, rohani maupun secara jasmani maupun duniawi semuanya memiliki keseimbangan yang luar biasa. Jadi ini gak salah lah ya. Aw bintoro punya anak ya kayak mudah beginilah. Tapi enggak loh, kadang sering juga sih. Suka juga stress. Sering juga kayak ngerasa gak seimbang. Dan biasanya kalau udah kayak... Itu kan proses belajar. Wajar-wajar aja lah. Kadang-kadang stress itu pada, apalagi di wanita ya, pada saat momen, biasa galau dikit, wajar lah. Betul sih. Saya pikir ya, kan kita suka ngomong. Kalau misalnya kayak, misalnya lagi curhat sama papa, lagi stress gini-ginian, pasti suka ngomong. Ya, stress itu biasa. Yang penting gimana kan kita kayak mengelola stressnya itu. Stress management kali ya. Pernah gak Imeh merasakan satu stress yang luar biasa? Pernah. Gimana, Cok? Mungkin bisa sharing. Ya itu waktu pas masuk dari dunia media ke dunia usaha. Dengan segala kepelikannya dan segala kesusahannya orang berusaha. Gimana ngatur cash flow? Gimana ini tetap bisnis bisa berkembang? Segala macem. Itu sampai nangis loh. Nangisnya itu sampai di toilet kadang nangis sendiri. Walaupun lagi pergi jalan-jalan waktu itu sama keluarga, saya mikirin usaha tuh saya bisa stress nangis sendiri. Nah, itu sih menurut saya momen-momen titik dimana saya ngerasa gila ini gue kayaknya dijeblosin atau menjebloskan diri sendiri ke sebuah lobang yang saya gak tahu gimana cara keluarnya. Karena memang konsep apa anak yang gak bisa berenang jorongin ke tolam berenang dia bisa untuk gak tenggelam. Untung gak tenggelam. Dia kan dijagain. Ketenggelam pasti diangkat. Tapi oke, memang dengan mengalami stress begitu berat, keluar dari stress ini bagaimana caranya? Supaya menjadi pulih? Ya, pasti kan ada support lah. Ada support. Waktu itu kan ada support terus juga ya itu ya saya belajar untuk mengelola sehari sehari apa yang bisa dikerjain. Gak mikir kepanjangan gak mikirin apa yang belum kejadian belum tentu juga kejadian. Suaminya support ya? Suami support banget. Waktu itu jadi karena ada support dari keluarga terus orang-orang yang yang ada di deket saya gitu dari suami dari keluarga besar itu yang akhirnya membuat saya oke yuk bisa yuk kita cari solusinya. Papa juga dengar katanya mertua mertua memel ya baik yang laki maupun yang perempuan itu sayang banget sama imel. Itu kira-kira pakai jurusan. Jurusan apa sih? Enggak sih. Itu merasa sih kayaknya berkat yang menerima juga sih dalam hidup. Artinya dapat mertua yang bagus. Iya, dapat mertua yang memang udah baik gitu. Jadi mereka juga maksudnya treat memel kayak anak sendiri terus juga mereka orangnya sikap hatinya oke sama mel juga support banget terus sama cucu sama anak segala juga support kalau lagi mel bisnis mereka bisa bantu gitu. Jadi oke banget lah. Berarti papa nggak salah salah mili mertua lah ya? Hoki hoki. Hoki itu hoki. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan buat imel. Apa sih arti sebuah keluarga buat memel? buat saya keluarga tuh kayak kalau dalam hidup saya sih kayak segalanya ya. Karena kita kan namanya kerja pasti buat keluarga. Kita support apa pasti mikirnya dalam hati buat keluarga. Gitu sih. Gampang nggak sih ngejagain keluarga? Nggak gampang. Tapi menurut saya keluarga itu penting. Penting banget. Karena kalau saya apalagi udah jadi ibu ya mikirin kan pasti gimana nanti hidup anak-anak saya kelak gitu. Jadi yang mesti dijaga ya keluarga gitu. Oke. Ada lagi yang kelihatannya perlu papa tanyain. Sekarang kan lagi rame nih masalah KDRT kekerasan di rumah tangga. Kebetulan kan juga Memeh sebagai seorang psikolog. Mungkin bisa jelasin bagaimana caranya atau pandangannya terhadap KDRT ini. KDRT ini ya menurutnya sih sangat sayang masih terjadi. Tapi ini kayaknya sih lebih tepatnya tidak akan bisa hilang ya. Karena ini bicara mengenai human reaction atau reaksi dari seorang manusia terhadap sesamanya gitu. Dan reaksi si seseorang ini kan panjang ceritanya. Kalau maksudnya secara psikologis kan biasanya seseorang itu terbentuk biasanya dari pas dia lahir bagaimana dia dididik bagaimana dia hidup di dalam keluarganya apakah orang tuanya juga pernah dia sering lihat oh cara menyelesaikan masalah itu dengan kekerasan. Itu kan kayak sikap contoh yang dia pelajari. Nah ini akhirnya kan akan membawa dia nanti setelah dia kelak dewasa bagaimana juga dia akan menyikapi hidup. Karena itu kan dia belajar dari kecil dari itu ya makanya tadi saya bilang keluarga itu penting karena seseorang itu belajar bagaimana dia menghidupi hidup ini itu pasti dari keluarga. Nah terus makanya si KDRT ini menurut saya sangat disayangkan ya tapi pasti ada aja kejadian kalau tidak mau terjadinya kekerasan dalam rumah tangga lebih baik pas lagi pacaran mesti jeli-jeli melihat si calonnya gimana. Kata kuncinya adalah bagi seorang wanita pandai-pandai memilih calon suami sejak awal sebelum diangkat menjadi pacar dia selektif disitu agar tidak mendapatkan calon suami yang memiliki kekerasan di dalam rumah tangga. Iya tapi memang sulit sih karena kalau namanya orang lagi pacaran itu emosi yang bermain ya kan oh dia aku sayang kok dia pasti berubah kok gini-gini-gini padahal sebenarnya kita harus berpikir secara logika juga kita harus berpikir bukan hanya sesaat perasaan kita gimana tapi 10 tahun mendatang gimana gitu kan jadi kita mesti mikir bibit-bebet bobotnya dia kayak apa terus kayak mikirin gimana cara dia menghidupi sehari-hari seperti apa gimana dia orangnya tuh bisa tanggung jawab atau enggak ini sebenarnya semua yang diomongin sama orang tua pasti sama anaknya nah kadang-kadang anaknya aja yang suka bandel benar oke seberapa besar efeknya kepada sosok tersebut akibat daripada kekerasan perempuan ya kalau kena sebenarnya perempuan atau laki bisa kena KDRT sih dua-duanya bisa karena saya pernah ketemu juga laki-laki yang suka dipukulin sama istrinya oh ya iya ada ada dan kalau gak tau kalau laki-laki sih mungkin beda ya tapi kalau saya bicara dari sisi perempuan pasti dia bisa gak percaya diri terus juga merasanya tidak punya suara dan dia merasa bahwa haknya untuk bersuara pun dirampas dan menurut saya tapi biasanya KDRT itu bisa juga kejadian saat si suaminya bicara si istrinya juga mungkin emosinya ini gak ada yang kehandle akhirnya emosinya meluap lalu terjadilah gitu jadi mungkin dari sisi perempuan sih selain dia kehilangan percaya diri kehilangan hak bersuara terus yang ketiga adalah mungkin dia merasa bahwa ini sudah mungkin bisa aja pantas saya terima ada satu ada yang kedua ya akhirnya kayak kasus-kasus sekarang ya dia lapor ke polisi gitu tapi kalau udah kayak gitu kan akhirnya ya semuanya kena sih tapi harus ditindak tegas kalau orang KDRT karena ini udah bicara mengenai keselamatan dari seseorang ya misalnya itu sudah terjadi seberapa besar sih efeknya kepada orang tersebut setelah masuk usia tua atau usia lanjut kalau nggak diobatin ya efek aja terus dan dia akhirnya mungkin semakin tua akan semakin sulit dalam mengatasi emosi dan trauma-traumanya karena pasti dia mengalami trauma tapi makanya orang yang mengalami KDRT saya pikir harus ada juga penanganan secara profesional bagaimana dia menghadapi trauma tersebut sehingga di masa tuanya dia bisa menjalani hidup dengan lebih tenang gitu dan jangan sampai setelah KDRT pertama dia masuk ke sebuah istilahnya hubungan yang akhirnya sama juga gitu jangan ada istilahnya seri satu seri dua gitu jadi harus memang dari dia juga tahu jati diri dia diobatin terus juga harus coba berubah juga berubah juga dari dirinya pasti mungkin ada yang harus diperbaiki juga perlu introspeksi perlu introspeksi juga oke sekarang Memel kan sudah tumbuh besar pengalaman juga sudah banyak ya yang didapat dari sekali di ajang Miss Indonesia juga di dunia bisnis kira-kira apa yang kepikiran yang ingin disampaikan kepada Papa apa aja yang mungkin menurut Memel perlu nih orang tua gue tahu ada gak yang mau disampaikan buh sulit amat pertanyaannya yang pasti sih Mel mau Papa sehat udah pasti itu ya kalau cerita kesehatan Haub Bintoro tidak diragukan terus-terus menginspirasi dalam arti bisa terus kasih hal-hal positif buat orang-orang di sekitar terus yang ketiga itu juga sudah rutin dilakukan mungkin yang belum tahu gak apa apa coba jagain cucu oke mau sih jagain cucu tapi cucu-cucu sekarang beda dengan cucu-cucu zaman dulu cucu sekarang ini kita mau pegang aja mesti cuci tangan ya kan kadang-kadang kita mau ajak pergi aja gak boleh karena orang tuanya takut itulah takut ini jadi banyak aturan banyak peraturan yang dikeluarkan oleh sang ibu membuat si opa oma kehilangan jejak untuk bermain dengan cucu itu sih oke oke berarti nanti less aturan ya tapi gak ada juga ada juga mungkin ya ada anak yang merasa takut kalah bersaing sama opanya sama omaknya karena tampak saing sama cucunya sehingga anaknya takut gak mau dengerin emaknya ada juga yang begitu oke gak sih kalau masuk kalau dari memel pasti sih memang pengen papa sehat pengen papa happy ya udah kerja cukup bisa dibilang 80% dari kehidupan papa papa pekerja keras enjoy aja hidup terus juga papa mama happy langgeng kita keluarga bisa ngumpul itu sih terus ya namanya perbedaan pikiran gimana ya di kesampingkan tapi kita bisa create happy memory sih ada sih ada kepikiran nanti satu saat papa mau panggil ketiga anak sama mama sama papa kita ngobrol ngobrol ya kayak begini supaya orang juga tahu bagaimana keluarga kita di luar gitu ya ngobrol sini oke kita jalan-jalan oke gitu yang penting sih ya kita namanya kenangan indah itu kan gak ada matinya ya itulah yang kita cari juga dalam hidup kan happy moment gitu ya hopefully sih itu yang terus kita carilah ya oke anyway i proud about you thank you i love you so much thank you i love you too oke sekarang papa mau ambil kesimpulan dari ngobrol-ngobrol kita yang kurang lebih setengah jam mungkin lebih ya satu jam yang pertama adalah bahwa kita ini sebagai seorang anak sebisa mungkin lewat pilihan jalan sendiri jangan ikut keberhasilan daripada orang tuanya yang tadi dikatakan lewat jalan kampung sehingga mempunyai jati diri sendiri mempunyai gaya sendiri betul betul oke yang kedua pada saat kita ingin sesuatu atau punya satu tujuan ingin menjadi Miss Indonesia contohnya seperti itu ya kita kalau sudah punya satu sasaran nanti tulis lah nyampe syukur gak nyampe udah gak usah dipusingin gak nyampe juga gak apa-apa yang penting nyali dulu sih yang penting nyali dulu ya dan pembicaraan berikutnya juga papa menangkap bahwa disini hidup ini adalah dinamis zaman terus berubah kita harus ikut perubahan itu kalau tidak kita akan ketinggalan zaman ya kan nah itu satu poin yang juga bener kan yang berikutnya lagi yang papa tangkap juga ya karena namanya kita terjun di dalam dunia bisnis dunia usaha belum lagi jadi seorang istri itu boleh katakan kesibukan itu luar biasa jadi disini tadi papa nangkap adalah pandai-pandai kita menyetting prioritas yang mana yang perlu dikerjakan yang mana yang tidak perlu dikerjakan duluan yang mana yang perlu bisa didelegasikan didelegasikan ke anak buah setting supaya pemimpin-pemimpin di bagian-bagian di kantor ini mereka masing-masing punya leadership yang baik betul nah yang berikutnya lagi adalah ujung-ujungnya yang terpenting adalah keluarga betul jadi keluarga is number one harus diprioritaskan yang kerjaan mungkin urutan kedua tapi tetap sesibuk apapun kita harus setting waktu untuk keluarga untuk anak untuk suami untuk mertua juga termasuk untuk papa ya sekalipun agak kurang enggak masalah oke terakhir dari papa ada satu game ya nanti papa sebut satu kata meme langsung nyambung waduh berapa perkataan oke satu kata aja oh contohnya oke lain ya tiga dua satu ayah tiang hidup apa tiang hidup oh ayah itu tiang hidup tuh pemerintah ayah adalah sosok tiang hidup untuk sebuah rumah tangga jadi betapa pentingnya seorang ayah di rumah tangga maka kita sebagai seorang ayah di sebuah rumah tangga harus mampu menjadi teladan bagi keluarganya supaya hidup keluarga ini terarah hidup dengan sehat hidup dengan bahagia salam yod dari Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati